Oke teman-teman semua bertemu lagi dengan channel kami Kali ini kita ada terima servisan komputer PC Yang model tower seperti ini Ini permasalahannya tiba-tiba hang Dan kadang mau mati sendiri Jadi disini setelah saya cek Ini CPU nya baru dibongkar Dan ini baru dibersihkan Kebetulan ini debunya kotorannya sangat banyak Sangat tebal Jadi ini baru dibersihkan pakai kuas Dan disini sudah saya cek Ternyata ini Headsink pendingin prosesornya sudah macet Kipasnya sudah macet Sudah tidak bisa lagi berputar Seperti ini Jadi kalau kita putar pakai tangan seperti ini Dia akan bolak-balik Tidak bisa Jadi ini Inilah penyebab komputer ini Hang Kondisi Penyebab Komputer ini hang ini diakibatkan Headsink ataupun kipas prosesornya Sudah macet Mati ya Bisa dibilang mati Tapi bisa dibilang macet Karena Masih kadang mau berputar Tapi pelan Jadi tidak ada gunanya lagi Jadi disini sudah saya siapkan Satu Headsink prosesor Kipas prosesor yang baru Jadi Perbedaannya sudah Sudah sangat jauh ya Jadi kalau dia yang masih bagus Kalau kipas prosesor yang bagus Kalau kita berseperti ini Secara otomatis dia akan mutar dengan ringan Dia akan mutar dengan normal seperti ini Sedangkan yang macet ini Kalau kita putar tidak akan mau berputar Kita paksa putar pun tidak akan mau berputar Dia hanya Seperti ini aja Jadi ini akan kita ganti nanti Kipas prosesornya Dengan kipas prosesor yang baru Dan gitu juga dengan power supply Jadi permasalahan komputer ini ada dua sebenarnya Satu Hang Dan yang kedua Permasalahannya Mati tiba-tiba Ya Yang pertama permasalahannya hang Yang kedua Mati secara tiba-tiba Jadi penyebab Mati secara tiba-tiba Itu diakibatkan power supplynya overhead Power supply overhead Atau mati Atau panas ya Panas Sama Diakibatkan karena kipas Daripada power supplynya sudah macet Mati Sudah tidak fungsi Inilah yang mengakibatkan Power supplynya mati Komputernya mati secara tiba-tiba Ya Yang mengakibatkan Komputernya mati secara tiba-tiba Akibat Power supplynya overhead Diakibatkan kipas Power supplynya sudah mati Sudah tidak bisa berputar Nah seperti ini Sedangkan kalau power supply yang bagus Kalau seandainya kita putar Ini saya sudah Buat satu power supply yang bagus 500 watt Ini yang 500 watt Akan kita ganti nanti Ke power supply yang rusak Jadi kalau kita putar seperti ini Dia akan mutar dengan mudah Dia akan mutar dengan mudah Seperti ini Apabila kita putar Menggunakan tangan Ataupun menggunakan Suatu alat seperti ini Jadi Kipasnya Kipas daripada Power supplynya Fannya itu terasa ringan Kalau masih kondisi Power supply bagus Sedangkan Untuk power supply CPU yang tadi kan Sudah macet Jadi kalau kita putar seperti ini Dia tidak akan mutar Hanya sebatas Dari sampai Dimana kita putar Menggunakan obeng Seperti ini Inilah yang mengakibatkan Komputer PCnya Mati secara tiba-tiba Sedangkan komputer PCnya Secara tiba-tiba Hang Itu diakibatkan Kipas prosesornya Sudah macet Sudah tidak berputar lagi Dengan normal Sudah tidak stabil Jadi mengakibatkan Pasta prosesornya mengering Jadi kalau Pasta prosesor komputer itu Mengering Secara otomatis Prosesor itu Panas Dan komputer akan Mengalami hang Dan bahkan Bisa jadi mati total Jadi permasalahan CPU ini Ada dua Hang Dan mati secara tiba-tiba Jadi nanti kita akan Atasinya dengan cara Mengganti kipas prosesor Dan mengganti Power supply Dengan power supply Lembar Oke Mari kita kerjakan Oke sekarang kita akan Kasih sedikit ya Pasta prosesornya Sebelum kita pasang Headsink kipas Prosesornya Tapi kita Tambah Pastanya sedikit aja Karena kebetulan Di Headsink prosesor Di biasanya Kalau kita beli baru Itu secara otomatis Di headsinknya Sudah ada langsung Pastanya Seperti ini Oke Jadi setelah kita kasih Tambahan pasta sedikit Di Prosesor komputernya Sekarang kita pasang Headsinknya Sebelum pemasangan Headsink Ini Apabila kita beli baru Ini biasanya Kaki-kaki Daripada Headsinknya Arahnya selalu Posisi seperti ini Semuanya Jadi sebelum kita pasang Ke PC Sebelum kita pasang Ke PC Ini semuanya Kita putar arah dulu Kaki-kaki dari Kipas prosesornya Putar Putar Ke arah kanan Ataupun Searah jarum jam Sekali seperti ini Saya fokuskan Kamera dulu Seperti ini ya Seperti ini Oke Begini juga Yang ini Oke Begitu juga Yang ini Oke Satu lagi Seperti ini Oke Setelah posisi Seperti itu Baru kita pasang Kemudian ke Motherboard Rasuki uin Yang lâ�ت Setelah Batu Satelah Satelah ada Satelah 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 selamat menikmati selamat menikmati oke disini headsync processor sudah diganti dengan headsync yang baru tadi dan power supply juga sudah diganti dengan power supply yang baru kapasitas 500W ya power supply dengan headsync sudah diganti dengan yang baru kita akan tes kita tes ya kita tes hidupkan setelah kita ganti headsync processor dengan power supply saya hidupkan tombol power oke kipas processor langsung berjalan dan berputar dengan normal begitu juga dengan power supply langsung berjalan dengan normal oke dan komputernya juga sudah tampil mudah mudahan nanti setelah kita ganti headsync processor dengan power supply komputernya bisa berjalan dengan normal movas komputernya bisa merubah kami bahawa